600 lebih warga pembinaan pemasarakatan lapas kelas 2 Kota Lesmawai Aceh di Cek Kesehatan. Pengecekan dilakukan mulai dari tes narkoba, pengobatan kronis, vaksin COVID-19 hingga di tes HIV. Sebanyak 620 WBP atau warga pembinaan pemasarakatan mengikuti pemeriksaan kesehatan dan tes HIV-AIDS yang digelar oleh RS Kestrem 011 TNI AD Loksma WAC Sabtu 5 Februari. Selain itu, WBP juga memperoleh vaksinasi COVID-19 serta tes urin, guna mengetahui dan mencegah terjangkitnya penyakit Human Immunodeficiency Virus atau HIV dan penyelahgunaan narkoba. Pagi ini kita melakukan strategi sosial di Lapas, Loksumawing. Kegiatannya pergi dari pembinaan asal penyuluan reproduksi dan pemeriksaan COVID-19, pemeriksaan HIV, pemeriksaan narkoba, dan vaksinasi. Pemayu, kita berkolaborasi dengan Pemayu, Kalapas, Loksumawing, PKB, Binas Kesehatan, Polri, dan BNN BN BNB. Baksos ini diharapkan sangat bermanfaat bagi para umni lapas. Pengabdian masyarakat tersebut serentak dilakukan pada 47 lapas di 30 provinsi yang merupakan bagian dari kolaborasi untuk mengabdi oleh Kesatuan Alumni Gajah Mada Kedokteran, Kaga Madok, Asosiasi RSTN Ipolri, Kemenkumham, BKKBN, dan beberapa unsur lainnya. Di lapas ini kita telah mengupayakan kebatasan kunjungan, di mana kapasitas lapas Lop Senoe, Rp17, Rp150, sementara sekarang isinya Rp620, terdiri dari narapidana dan tahanan. Dalam hal pencahayaan COVID-19, di lapas ini kita telah mengupayakan kebatasan kunjungan dan pada saat ini pelayanan kunjungan kita laksanakan dengan video call agar masyarakat atau pengunjung tidak berhubungan langsung dengan warga binaan. Umumnya warga binaan kita dan tahan kita semuanya sudah divaksin, namun ada yang tidak daftar dengan kegiatan vaksos ini, ada yang terdaftar sekitar 50 orang yang belum vaksin satu. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan kasus positif COVID-19 maupun penderita HIV AIDS terhadap warga binaan. Petugas akan terus mengantisipasi dengan membuka layanan online untuk komunikasi warga binaan dengan pihak keluarga, guna mencegah terjadinya penyebaran virus penyakit. Selamat menikmati. Selamat menikmati.